Saluh ya Tuhan bersamamu dan bersama Romu Inilah injil suci menurut Matius Dimuliahkanlah Tuhan Yesus memanggil kedua belas muridnya Dan memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan Inilah nama kedua belas rasul itu Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andrea saudara-saudaranya Dan Yaakobus anak Sebedeus dan Yohanes saudaranya Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai Yaakobus anak Alfeus dan Tadeus Simon orang Selot dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus Dan ia berpesan kepada mereka Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain Atau masuk ke dalam kota orang Samaria Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat Sembuhkanlah orang sakit Bangkitkanlah orang mati Tahirkanlah orang kusta Usirlah setan-setan Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma Maka berikanlah juga dengan cuma-cuma Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Keluarga besar yang saya kasihi Dalam Tuhan dan Bapak Marius Saya pernah tegi aku, Papa Marius, aku, Mama, Ibu Supaya dilahirkan ke dunia Di antara sebelas Saya itu pernah tegi itu Itu memang tidak Hadiah dan maurin aku, mesin, momang Dan Papa Marius, aku, Mama, Ibu Makanya maka itu sebelas Saya memang mau khas momang di saya Tapi itu semua adalah penjelmaan cinta Allah Yang tertuang kepada kita Melalui kedua orang tua ini Untuk apa Tuhan menciptakan kita Dan melahirkan kita melalui kedua orang tua ini Untuk menjadi murid Untuk apa menjadi murid Untuk melanjutkan tugas perutusan Dari kedua orang tua ini Yang belum selesai Dan tidak akan pernah selesai Selagi kita Terus mewariskan kehidupan Dari keturunan ke keturunan Yesus Memanggil para muridnya Untuk apa Untuk melanjutkan tugas perutusan Yesus Yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus Ketika Yesus harus kembali Kepangkuan Bapak Atau meninggalkan dunia Maka Setiap anak yang dilahirkan dari orang tua Adalah murid-murid Yang diwariskan Untuk melanjutkan tugas orang tua Yang Sudah mereka mulai Tapi belum selesai Kita bersyukur dan beruntung Punya orang tua Yang telah memulai kehidupan Dengan sangat baik MnD Oretang dapat membaikkan Isit 4 So Isit 6 Tema pulang tahu Ko Tema Bedah pendapat Cemenuriti Bumang ngaspe Kadang-kadang isi Komen pocu tahu Ini baru data Tapi Kolen itu May Diakulis ga Pura-pura Seperti tema Tema-tema tahu Bo Dan memang Jarang terdengar cerita Cepulang tahu situ Anak demang gao Tema ngasih cerita itu Yang ada C atau cakong aja itu Anak demang gao Eh memang Bakat guru agama Makses itu Itu saja yang Terdengar Itihoga Hidup dari Jaman ke jaman Dan berbeda-beda Seperti Tomborah Kusiliun Bisa Cemenu buah poong Umarana Buarana Pasti mantap Tapi semakin Kebawah Semakin Tidak berbobot Seperti Buah Umarana Umar lokang Tapi sebenarnya Bukan karena Masalah itu Tapi karena Waktu Yang membuat kita Berubah karakter Makanya Tau ya Hanang keluarga Dite Semua keluarga Pasti punya Karakter yang makin lama Makin melempom Dan tidak Mencirikan Keluarganya Karena termakan Oleh kemajuan Teknologi Apalagi Jaman seperti Sekarang Bedas Dia bobot Anak demang Gau Namata Agu anak Dapapa Dio Sampai Agu Wapapa Mbay Bobotnya Beda-beda Tergantung Lahir pada Zaman Mana Tapi Coko-coko Ke perubahan Zaman Ada satu hal Yang tidak bisa Berubah Dari waktu Ke waktu Yaitu Kata Santo Paulus Yesus Yesus itu Tidak berubah Baik dulu Sekarang Maupun selama Lamanya Ho Dua ribuan Tahun Lebih Yesus Itu ketekin Keluarga Kudus Nasaret Itu ketekin Komen Coko Majun Zaman Sampai Dengan Masuk Zaman Corona Itu ketekin Muri Yesus Dan Iman Inilah Yang Merupakan Barisan Utama Seperti Emas Dan Perak Yang Tidak Termakan Waktu Dan Untuk Kita Biar Kita Melahirkan Anak Dari Generasi Ke Generasi Tetap Kalau Setia Pada Iman Kepada Kristus Itu Yang Tidak Berubah Apalagi Ketika Kita Mati Kita Cari Kristus Ini Karena Hanya Kristus Seja Orang Yang Berani Bicara Tentang Ada Surga Saya Datang Dari Surga Saya Bukan Dari Dunia Nabi Nabi Besar Yang Lain Tema Berani Disitom Monggo Aku Mayat Surga Tema Yesus Kanan Lalu Dia bilang Apa Aku Datang Dari Surga Aku Datang Dari Bapak Aku Datang Ke Dunia Supaya Mempersiapkan Kamu Ketika Suatu Saat Kamu Berakhir Di Dunia Aku Akan Membawa Kamu Kembali Ke Surga Dan Cara Yesus Merawat Kita Itu Apa Tubuh Dan Darah Yang Dia Berikan Untuk Kita Makan Dalam Nisa Maka Maka Iteo Nebeho Emenggo Nipidaat Teang Hang Ceki Laman Tapi Pernah Nipidaat Ite Poli Tuga Kave Morin Teang Hang Morin Mangga Teang Mangga Morin Kali Teang Hang Terus Ite Pisak La Tante Morin Sebagai Ucapan Terima Kasih Dite Te Mangga Tapi Teang Terus Khin La Morin Inilah Hebatnya Tuhan Kita Misalnya Bali Selalu Kita Bersyukur Punya Tuhan Yang Model Kayak Gini Karena Tuhan Yang Lain Kita Kasih Sesajan Tidak Boleh Terlambat Tidak Boleh Lupa Nanti Kau Kena Tapi Tuhan Kita Malahan Dia Bilang Lagi Sini Sini Kamu Datang Letih Lesu Memikul Beban Berat Aku Akan Memberikan Rasa Lega Kepada Jadi Kita Bersyukur Dan Beruntung Punya Iman Akan Tuhan Yang Beri Kita Makan Supaya Perlahan Namun Pasti Bekid Mere Yesus Kayak Nite It Kayak Nemorin Sehingga Cepisan Kat Mata It Nek Simpol Ayo Nite Mere Nite Mau Mati Kapan Saja Pasti Langsung Kesurga Karena Sudah Selalu Tinggal Bersama Kristus Maka Yesus Bilang Siapa Yang Tinggal Dalam Aku Dan Aku Dalam Dia Ia Memperoleh Hidup Yang Kekal Hidup Yang Tak Dapat Binasa Bapak Aku Kan Sudah Kembali Kepada Bapak Tapi Mereka Masih Ada Di Dunia Saya Tidak Berdoa Supaya Engkau Mengambil Mereka Ikut Cepat Cepat Kepada Saya Tidak Saya Berdoa Supaya Engkau Melindungi Mereka Dari Yang Jahat Sama Seperti Aku Dan Bapak Itu Satu Semoga Mereka Bersatu Ini Doa Yesus Saya Pikir Aiman Tau Nemori Yesus Koleh Isi Papa Marius Itu Juga Doa Mereka Bapak Sama Seperti Kami Berenem Bersatu Dari Darahnya Gau Dan Embu Semoga Mereka Bersatu Pasti Itu Doa Terbesar Pertama Isi Papa Kenapa Susah Bersatu Di Itihoga Kadang Itu Yang Menyakiti Hati Mereka Ketika Melihat Kita Tidak Bersatu Dan Saya Pikir Inilah Yang Membuat Bapak Marius Tuga Cepat Mati Ketika Melihat Kita Tidak Bersatu Nanti Kalau Kita Semua Tua Kita Akan Tahu Rasanya Anak Anak Membangkang Dan Tidak Bersatu Makan Hati Itu Yang Mempercepat Proses Kematian Tidak Berani Aku Tombor Nunggu Karena Aku Koleh Doa Anak Artinya Anak Peruki Yang Menyakitkan Peruki Atau Umat Peruki Itu Tidak Bersatu Tapi Memang Juga Tidak Mungkin Tidak Ada Yudas Dimana Mana Untuk Keluarga Maka Jadi Yudas Sebelas Rasul 12 Rasul Yang Dipanggil Yesus Dalam Injil Ada Jadi Yudas Dalam Hidup Berperuki Ada Juga Jadi Yudas Tidak Bisa Aman Aman Saja Pasti Maka Atta Pandit Beti Naik Tapi Itu Bagian Dari Kehidupan Yang Paling Penting Untuk Kita Adalah Tetap Setia Dalam Iman Kemudian Bacaan Percama Berbicara Tentang Umat Israel Seperti Pohon Anggur 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 Ini Memang Menarik Makin Lama Disimpan Makin Menarik Dan Makin Enak Dan Ini Adalah Simbol Dari Keberadaan Orang Di Yahudi Yesus Mengumpamakan Diri Sebagai Anggur Baru Dari Surga Yang Selalu Membaharui Kita Dan Yang Paling Penting Orang Israel Dipandang Seperti Pohon Anggur Yang Berkembang Begitu Pesat Tapi Ternyata Ketika Mereka Bertumbuh Dan Berkembang Dengan Begitu Pesat Dijaga Oleh Allah Mereka Kemudian Mengingkari Allah Rantang Mourin Rantang Dewa Padahal Mourin Terpandai Selamat Itik Ini Sedikit Mental Judas Judas Yang Sudah Dikasih Makan Oleh Yesus Kemana Mana Dijamin Oleh Yesus Sampai Disuruh Jadi Bendahara Akhirnya Dia Jual Lagi Yesus Untuk Uang Nah One Mosek Keluarga Mangas Koleh Anggur Ipes Atas Itu Pika Atatua Kudut Dapat Untung Apa Koleh Menggo Genggo Caya Anak 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 Rona Temang Germusi Gatau Salah Serongku Tapi Tidak Bapalah Itu Manusia Tapi Yang Paling Penting Jangan Sampai Mengutamakan Judas Lupa Yesusnya Perlu Itu Begitu Makin Kerja Kotor Tapi Jangan Sampai Demi Kerja Kotor Kita Lupa Keluarga Lupa Saudara Lupa Orang Tua Dan Bahkan Demi Kita Punya Keuntungan Kita Jual Orang Tua Kita Jual Keluarga Itu Yang Bikin Tuhan Marah Dalam Bacaan Pertama Akhirnya Orang Israel Dikasih Sangsi Hebat Israel Tapi Ternyata Masa Selesain Perang Sampai Israel Itu Pintar IQ Tinggi Tinggi Pintar Pintar Semua Mereka Ngomong Gak Orang Israel Itu Bicaranya Lebih Fasil Dari Kita Bahasa Indonesia Dan Mereka Punya Bisnis Tertinggi Itu Bisnis Intelektual Pengetahuan Dan Teknologi Seking Pintarnya Tapi Sepintar Apapun Mereka Susah Menemukan Damai Di Sana Karena Apa Disyek Belen Muri Susah Mereka Yang Menyalipkan Tuhan Jadi Susah Ada Damai Seperti Itu Juga Keluarga Kita Sudahlah Tuhan Sudah Disalipkan Oleh Orang Israel Jangan Lagi Keluarga Kita Menyalipkan Lagi Tuhan Yang Kita Percaya Jangan Lagi Jadi Yudas Untuk Tuhan Yang Kita Percaya Karena Nanti Tidak Pernah Ada Damai Di Keluarga Kita Sementara Sejarah Menunjukkan Mulai Temisi Manggaon Kita Sudah Hidup Dan Bertumbuh Dalam Iman Kita Menyuk Cerita Disi Papa Diutus Dari Masing-masing Kapel Untuk Belajar Agama Jadi Pengajar Masing-masing Itu Ceritanya Sehingga Manggaon Dembu Utusan Cimain Dembu Utusan Bami Ketam Menggaon Cuma Tahun Itu Jadi Bidharona Dan Kemudian Cerita Perjalanan Cinta Dari Kita Punya Orang Tua Juga Kurang Lebih Seperti Itu Banyak Yang Tertarik Dengan Mereka Bobonggo Nomor Satu Oke Tapi Ternyata Bukan Itu Yang Membuat Orang Tertarik Kenapa Ada Sesuatu Yang Lebih Dari Yang Mereka Miliki Yang Orang Lain Tidak Miliki Apa Itu Aura Rohani Dan Kerohanian Itulah Yang Menziwai Hidup Dan Perjuangan Mereka Untuk Melahirkan Dan Membesarkan Kita Karena Apa Sebagai Atalong Tidak Jelas Tanahnya Berapa Di Kilit Ini Kita Tidak Punya Tapi Karena Ngaji Lagi-lagi Karena Ngaji Termasuk Termasuk Aku Dapat Komentar Tentang Kematian Bapak Marius Anak Yang Terberkati Tapi Tapi Karena Memang Seperti Tidak Paya Sendiri Tidak Lisi Papa Dio Tidak Lisi Papa Mbah Zaman Itu Remes Tengah Mati Berjuang Hami Agus Suster Tidak Paling Kuat Ngaji Papa Marius Agus Papa Incik Artinya Karena Diukur Kadar Iman Dicep Nomor Satu Dicep Papa Marius Agus Papa Incik Daripada Papa Dio Agus Papa Mbah Dujaman Itu Pokoknya Makasih Tidak Ngaji Tapi Intinya Yang Paling Penting Kita Telah Menerima Rahmat Hidup Ini Dengan Cuma Buah Dari Kasih Sayang Tuhan Melalui Orang Tua Sekarang Mereka Semua Tidak Ada Tapi Kasih Sayang Tidak Pernah Mati Itu Yang Perlu Kita Rawat Dan Kita Pelihara Dari Generasi G Generasi Dan Akan Makin Maju Anak Anak Kita Akan Hidup Dalam Kemajuan Seperti Itu Tapi Bagaimana Kita Mengendalikan Mereka Untuk Menyadari Bahwa Kemajuan Tapi Iman Yang Divariskan Terus Sampai Jaman Diti Boleh Jatuh Tidak Jauh Dari Pohon Itu Pasti Sehingga Makin Koleh Diti Bincar Bincar Kone Mga Sari Lantian Sama Rafli Jadi Guru Gama Kic Sari Gerva Bawar Sama Difa Jadi Guru Gama Kic Sari Talang Sari Farni Jadi Dirgen Kic Sari Manga Ketek Tinggal Sekarang Kita Tetap Menyadari Itu Adalah Kekuatan Kita Itulah Emas Dan Perak Yang Kita Miliki Cama Hami Suster Kami Tidak Punya Apa-apa Tapi Kami Hanya Punya Iman Dan Pelayanan Di Tempat Di Tempat Kami Bertugas Tempat Kerja Tidak Cukup Malam Ini Kita Ceritakan Tapi Apa Yang Membuat Kami Bisa Begitu Jadi Inilah Kekuatan Kita Harta Istimewa Kita Pohon Utama Dari Anggur Yang Telah Bertumbuh Dan Berkembang Sekarang Sampai Pisa Generasi Terakhir Tidak Pemiru Sen Pisan 200 240 Pisa Tidak Penting Jumlah Tidak Penting Yang Paling Penting Kita Tetap Teguh Dalam Iman Akan Yesus Yang Telah Dilariskan Orang Tua Ini Mungkin Ini Pesan Yang Perlu Untuk Kita Untuk Kita Memaknai Tiga Hari Meninggalnya Papa Marius Pada Malam Hari Ini Semoga Tuhan Memberkati Tidak 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 Tidak